KEMBALI TIM CIMAT PUNYA CERITA Cerita ini cerita misteri bersambung Lemah Kuburan Seri yang ketujuh Masih di malam yang sama Tak selang beberapa lama setelah Mas Angga keluar dari kamar Si kecil Dito yang tadi terbangun dan meminta susu itu malah tertidur kembali Mbak Sari yang menyadari itu sudah kepalang tanggung untuk memberitahu suaminya Yang sepertinya sudah berada di dapur untuk membuat susu Walah malah bubuk mana Ucap Mbak Sari setelah itu Ia yang memang masih mengantuk pun memutuskan untuk kembali merebah Hingga selang beberapa lama setelah itu barulah ia mendengar teriakan suaminya Yang berada di luar Riakan Mas Angga yang terdengar keras malam itu Mbak Sari pun segera berlari keluar dan menghampiri yang tak selang beberapa lama Ayah dan ibunya juga terdengar terdengar Berikut juga dengan pemandangan aneh di mana terdapat botol susu milik Dito yang tersumpal di mulutnya Ada apa lagi nih batin Pak Lurah saat itu Mas 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 Ucap Mbak Sari kini mencoba membangunkan suaminya itu Disusul oleh Pak Lurah yang segera mencoba untuk mengangkat tubuh menantunya itu Kau melepunin kamar wae Kata Lurah Pak Wiro sembari memegangi tubuh Mas Angga Pak Lurah Bu Sundari dan Mbak Sari pun bersama-sama mengangkat tubuh Mas Angga ke dalam kamar Tubuhnya yang besar membuat mereka cukup bekerja keras untuk membawanya Sesampainya di kamar Mas Angga pun segera direbahkan Dan dibaui dengan minyak angin oleh istrinya Sementara masih di ruangan yang sama Bu Sundari tampak tengah mempertanyakan ini kepada Pak Lurah Pak Lurah yang jengah hanya bisa bertolak pinggang menanggapi kejadian ini Wajahnya memerah marah Darahnya mendidih Namun bersamaan dengan itu terdengar samar suara berisik lirik di depan rumahnya Sssst, kerungurah Kata Pak Lurah Dan suara berisik itu terdengar lirik di antara kehiningan Yang sepertinya bersumber dari depan rumah Sejenak mereka semua saling pandang dan mencermati Dan tidak salah lagi suara itu memang benar-benar terdengar Kek, kek Kata Bu Sundari Yang batinya menerkah bahwa suara itu berasal dari kantong plastik yang beradu Pak Lurah yang ternyata mempunyai pikiran sama dengan istrinya itu pun segera keluar dari kamar Seraya menyambar kolok yang tergantung di tembok ruang tengah Ia pun berjalan mengendap menuju ruang tamu Semakin dekat dengan ruangan depan Suara berisik itu tentu semakin jelas terdengar Membuat Pak Lurah semakin pula mempercepat langkahnya Sesampanya di ruang tamu Pak Lurah pun langsung mendekati jendela Dengan pelan dan hati-hati Ia sedikit menyingkap tirai untuk melihat apa yang ada di depan rumahnya Matanya pun menerawang Dan segera berhenti di suatu titik Ternyata benar dukan itu Ada orang yang berada di halaman rumahnya Orang itu kini tengah jongkok sambil menghisap rokok Siapa itu? Batin Pak Lurah mengelenyitkan dahinya Karena minimnya pencahayaan Membuatnya tak bisa memastikan siapa orang itu Jantungnya berdegup kencang Tangannya yang mengenggam golok pun sudah gemetar Hingga Pak Lurah yang sudah tak bisa menahan amarannya pun segera memutar kunci dan membuka pintu Kata Pak Lurah menyentak setelah membuka pintu Orang itu terkejut dan langsung berlari keluar Pak Lurah melemparkan goloknya dan sepertinya sempat mengenai bagian punggungnya Namun orang itu tetap saja terus berlari dengan sangat cepat Pak Lurah yang sudah berumur itu pun tak mampu mengejarnya Dan langsung kehilangan jejaknya Beberapa meter saja dari jalanan depan rumahnya itu Pak Lurah pun sempat berhenti sejenak mengambil nafas Dan setelah itu mulai berjalan terengah untuk memungut golok yang tadi sempat ia lemparkan Sopo Yokai Mau Ucapnya sendiri sambil berjalan kembali menuju rumahnya Terlihat Bu Sundari istrinya sudah berada di depan Dan dengan wajah penasaran ia pun segera bertanya Sopo Pak Tanya Bu Sundari yang sudah berdiri menunggu di ambang pintu Korang ngerti Bu Aku turun sempat murah-murah ini Jawab Lurah Pawiro yang nafasnya masih terengah Kismu Tanggap Bu Sundari Duh-duh Bu Naik kismu aku hafal Karena wakai gedi Naik kicilik gering kok Jawabnya Seraya masuk ke dalam rumah Lurah Pawiro pun masuk dan meletakkan goloknya di meja ruang tengah Tanpa ia sadari ada sedikit simbahan darah di bilah golok itu Istrinya yang malah tak sengaja melihat itu pun langsung bertanya Apa iki pak? Apa wongi mau buk bacok? Tanya Bu Sundari yang seketika membuat Lurah Pawiro berhenti berjalan Dan berbalik memeriksa golok itu Oh Rabu Tapi mau pancan sempat tak balang Koyoi kena gegere kok Jawab Pak Lurah yang kembali memegang goloknya sambil mencermati bercak darah itu Namun belum sampai berbincang banyak Secara tiba-tiba bau minyak mayat melewati hidung mereka Lagi-lagi Bu Sundari yang pertama menyadari itu Eh jenengan ngambu pora Banyak Bu Sundari sambil mengenduskan hidungnya Membuat Lurah Pawiro juga segera mencermati dengan indera penciumannya Oh ibu Jawabnya tersentak dan langsung bergegas ke teras rumahnya Sambil membawa senter baterai sebagai pencahayaan Sesampainya di depan Pak Lurah pun segera memeriksa lantai teras rumahnya itu Ia runut di setiap jengkalnya Awalnya ia tak menemukan hal yang ia sangkakan Sampai akhirnya Oh no pak Tanya Bu Sundari yang beberapa saat kemudian menyusul ke depan Jawab Pak Lurah sembari mengarahkan senternya ke arah halaman depan rumahnya Oh kok anyo Isih mambu pak Kata Bu Sundari yang mana bersamaan dengan Lurah Pawiro yang menghentikan cahaya senternya Pada salah satu sisi pekarangan depan rumahnya itu Terlihat sebuah kantong kresek hitam tergeletak di sisi yang tengah Pak Lurah sinari Dan tanpa berpikir lagi ia pun langsung bergegas memeriksa bungkusan itu Oh apa itu Batin Lurah Pawiro sambil berjalan menghampiri Ia singkapkan bungkusan itu secara perlahan dengan pucuk goloknya Dan benar saja Seperti apa yang ia kira Bungkusan itu berisi tanah basah yang berbau minyak mayat Wah mulai menepuk Kata Lurah Pawiro kepada istrinya sedang sedikit lantang Juk piye pak Kata Bu Sundari yang juga kini ikut mendekat untuk melihat bungkusan itu Asuh Ucap Pak Lurah yang cerah tiba-tiba langsung menurunkan celananya dan mengencengi bungkusan itu Eh 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 Tanggap Bu Sundari yang tentu heran dengan apa yang dilakukan oleh suaminya itu Wis luweh aku kok wis mumet tenang ngerasak nih iki Jawab pak Lurah seraya mengucuri tanah kuburan itu melalui singkapan bungkusannya dan setelah itu Seperti tanpa beban Lurah Pawiro pun mengajak istrinya untuk masuk ke dalam rumah dan meninggalkan bungkusan itu Begitu saja Waktu sudah menunjukkan pukul 2.30 dini hari Pak Lurah dan istrinya kembali lagi memeriksa keadaan anak mantu dan cucunya yang berada di dalam kamar Mas Angga sang menantu tampak sudah sadar dan kini terduduk di atas ranjang Di samping si kecil Dito yang terdidur pulas Wajahnya masih terlihat linglung mencernak kejadian yang baru saja ia alami Tapi meski begitu setidaknya ia sudah sadar dan tampak baik-baik saja Oh no popak nih ngarepan Tanya mbak sari kepada ayahnya yang baru saja ke dalam kamar Orang no popak Wisa iki bodoh ngasuh mana ya Pia enggak Alih pak Lurah mencoba untuk membeliukan topik pembicaraan Iseh durungi so ceripto iki pak Koyone iseh bingung Gilapan Jawab mbak sari dengan mimik wajah takut yang coba ia sembunyikan Sek Kata pak Lurah setelah itu yang langsung bergegas keluar untuk mengambil sesuatu Pak Lurah pun kembali lagi beberapa saat Kemudian membawa azimat dari mbah untung dan langsung memberikan kepada anak perempuannya itu Iki didalah noneng ngisor bantal yonduk Kata Lurah Pawiro beberapa saat setelah anaknya memegang azimat tersebut Kata pak Lurah lagi yang tak lama setelah itu Ia bersama bu suntari pun keluar dan kembali ke kamarnya Untuk beristirahat Sementara itu di malam yang sama Kejadian aneh seram dan janggal pun ternyata juga terjadi kepada yang lain Kali ini kejadian itu dialami oleh Kadus Barjo dan Pak Sukmo Carik yang kini menjadi pemangku jabatan sementara Menggantikan kepala desa di Mekarasari ini Malam itu sekitar pukul 00.30 dini hari Kadus Barjo yang baru saja pulang dan tidak masuk ke dalam rumahnya Sedikit dibuat kaget oleh suara panggilan dari tetangga sebelah rumahnya Orang itu tak lain dan tak bukan adalah Pak Sukmo Sekretaris desa ini yang memang kebetulan rumahnya saling bersebelahan Dengan Kadus Barjo Mampir kang Ucap Pak Sukmo yang membuat Kadus Barjo sekitar langsung menoleh Astagfirullah cacare Giat-giat diwai sampe niki Reneto mampir jagungan sedih lho Menanggapi itu Kadus Barjo pun terlihat sejenak Memeriksa jam di tangannya terlebih dahulu Dan setelah sedikit berpikir Ia pun akhirnya berjalan menggambiri Pak Sukmo Yang tampaknya sedang menyesap kopi Sambil merokok di teras rumah depannya itu Saka nganti Saka Pak Lura toh Sapa Pak Sukmo beberapa saat setelah Kadus Barjo duduk A-a kang Biasa ane toh Tanggap Kadus Barjo saat itu Sepurah ane lho akura tau iso melum rono Tapi tenang bayi Aku tetep dukung Pak Pak Wiroatmo Joko Alah santai bayi kang Sempenting pantungan ini bayi Jawab Kadus Barjo sembari melipat tangannya Karena angin dingin yang bertiup ke arahnya Tak selang beberapa lama kemudian istri Pak Sukmo keluar Sambil membawa segelas kopi Ia tampak sedikit terkejut melihat Kadus Barjo yang kini duduk bersama suaminya itu Oh Allah Pak Kadus toh jebule Sampai ane kok yor yang ngomong tau pak Ngerti ngono tak gawe ke kopi si san mas Barjo iki Hawang lagi nembi wai tek kok kok Yowis tokono kang Barjo gawe no kopi disik Tanggap Pak Sukmo yang segera diselak oleh Kadus Barjo Wis tombak yu aku wis kaken ngopi ning pak lorah mau Lagian tengah mengingini kok ngopi malah rasa turun mengko Selah Kadus mekar wetan itu Nah ngono ku wis yang bener Nek bujuk wiki panjangnya kualik Nek turun ngopi malah rasa turun Tanggap istri Pak Sukmo yang mana bersamaan dengan itu Tiba-tiba semua pandangan mendadak teralihkan Karah jalan depan rumah Bani sopok kai Tengah wangi kok melaku-melaku Ucap Pak Sukmo Malam itu mungkin sudah hampir pukul 1 dini hari Di jalan depan rumah terlihat seorang nenek-nenek yang tak mereka kenali Tengah berjalan dengan badannya yang sedikit membungkuk Terdengar juga di setiap seretan langkahnya Suara bakiak kayu yang tengah beradu dengan jalan desa Yang kala itu masih berupa susunan batu Suara bakiak terdengar mengiringi langkah kaki dari nenek-nenek itu Kadus barjo Pak Sukmo dan istrinya terlihat memandang heran Nenek-nenek konti Paku dan mencermati Tapi itu Karena beberapa detik setelah itu Setelah tiba-tiba nenek itu mengeluarkan suara tawa yang aneh Suaranya melengking Dan bila pulih digambarkan suara itu hampir mirip perintian anjing Namun dengan jedak irama yang rapat dan cepat Mendengar itu istri Pak Sukmo pun seketika menjerit dan berlari masuk ke dalam rumah Sementara itu Kadus barjo dan Pak Sukmo yang duduk Seakan terjebak dalam diam Dengan gemetar mereka perlahan merunduk dan saling menatap Di antara suara mirip perintian anjing yang masih terdengar Pak Sukmo dan Kadus barjo kini tampak menutup kedua telinganya Karena suara itu sangat mengganggu Dan sepertinya berhasil memberikan kepada mereka berdua Semua rasa takut yang tak bisa digambarkan Entah makul apa itu Tapi yang jelas Pak Sukmo dan Kadus barjo Terlihat tak berdaya dan amat ketakutan dibuatnya Beruntung pada akhirnya ada jeda di mana tawa itu sempat terhenti Dalam degup jantung dan pikiran yang tak beraturan Mereka berdua pun perlahan mulai berani menegakkan kepalanya lagi Dan saling menatap Apa kaya mau kang Ucap Pak Sukmo gagap gemetar Kadus barjo hanya menggelengkan kepalanya saja Dan segera meminta Pak Sukmo untuk masuk ke dalam rumahnya Sampai aneh buwai kang Aku yuk tak boleh Namun kalau kejadian mana Bengok-bengok wai aku bakalan matuh Kata Kadus barjo seraya berdiri dan tidak beranjak pulang ke rumahnya Iya 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 Tanggap Pak Sukmo yang turut berdiri dan berjalan menuju pintu Wes melepuh kang Kata Kadus barjo lagi Yang akan beranjak pergi kalau Pak Sukmo sudah benar-benar masuk ke dalam rumahnya Hingga setelah Pak Sukmo sudah masuk dan mengunci pintu Barulah Kadus barjo hendak mulai beranjak Namun ada satu hal yang mendadak melintas di pikirannya Dan membuatnya masih berdiri meragu Yaitu tentang wujud dan suara sosok nenek tua itu Yang terasa masih terngiang hangat di dalam otaknya Hal itu pun seketika membuatnya menjadi takut dan enggan Jika harus keluar dari rumah Pak Sukmo Dengan melewati gapura kecil itu Hingga setelah beberapa saat berpikir Ia pun akhirnya memutuskan untuk melepati beteng yang menjadi pembatas antara rumahnya Dengan rumah Pak Sukmo Dengan kalimat istighfar yang Kadus barjo ucapkan terus menerus Ia pun berlari dan melepati pagar beteng pembatas itu Astagfirullahaladzim Ucapnya terus menerus Hingga setelah ia sampai di depan pintu Dengan wajah yang sangat ketakutan Kadus mekarwetan itu pun Buru-buru masuk ke dalam rumahnya Ia yang sudah berada di dalam Kini tampak menyandarkan tubuhnya ke tembok salah satu ruangan di rumahnya Tampaknya ia tengah menata kewarasannya atas kejadian yang baru saja ia alami Kalimat istighfar masih ia ucapkan tanpa henti Hingga sedikit demi sedikit mulai mengembalikan pikirannya Yang sempat kacau Ia mengira semua keganjilan itu selesai di sini Tapi ternyata tidak Ketika samar-samar ia seperti mendengar ada suara yang mengisi Setiap jeda kalimat istighfar yang diucapkannya Suara itu membuat Kadus barjo sejak berhenti dan mencermati Ia yang sempat sedikit tenang pun kini kembali masuk dalam ketegangan itu Dan ternyata benar apa yang ia dengar Karena selang beberapa detik setelah itu terdiam muncullah suara di tengah kehiningan itu Astagfirullahaladzim Begitulah suara itu terdengar membisik menirukan kalimat yang tadi Kadus barjo ucapkan Yang mana kali ini suara itu terdengar dengan nada yang seakan-akan mengejek Ditambah lagi dengan kehiningan malam itu Yang tentu membuat suara itu semakin terdengar jelas Teriak Kadus barjo sambil berlari dan masuk ke dalam kamarnya Melompat ke atas ranjang dan memenamkan kepalanya di balik bantal Tolong, tolong bu, tolong bu, tolong Ucap Kadus barjo dari balik bantalnya Kepada sang istri yang sudah tertidur dan berada di ranjang yang sama Tak butuh waktu lama tampaknya sang istri langsung terbangun Karena kegaduhan itu dan tentu langsung bertanya kepada suaminya tentang apa yang terjadi Kenapa, tolong pak? Aku diganggu mana? Aku diganggu mana, bu? Jawab Kadus barjo yang masih bersembunyi di balik bantalnya Dan disinilah kejanggalan yang tak disangka-sangka pun kembali terjadi Diawali oleh tersingkapnya bantal yang menutupi kepala Kadus barjo secara tiba-tiba Harusnya secara nalar Istrinyalah yang menarik bantal itu Tapi ternyata tidak Karena apa yang Kadus barjo lihat setelah bantalnya tersingkap Bukanlah istrinya Melainkan sosok nenek tua Yang saat itu langsung berkata kepadanya Diganggu apa, toh? Itulah kata yang didengar oleh Kadus barjo sebelum ia akhirnya tak sadarkan diri Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung Lemah kuburan Salam Jimatres Salam satu misteri Auuu 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 Terima kasih.